eh oke yuk-yuk lah bukannya kemarin udah nge-review ini ya emang udah sih tapi kali ini ditantangi nih diajak komparasi nih yang anak baru tuh yang kesetrum kesetrum kita lihat aja yang mana ya apanya sudah deket Oh ini nih Innova lama nih yang baru dong Zenik mau dikomparasi Hongkong ini kok dibanding-banding ke yo mesti menanglah ini visi mitik ikut teknologi jaman BN kecintaan edisien kecintaan edisien Innova kok FBD RWD leather frame lah hybrid udah 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 daripada berdebat lama-lama kasihan editor Oh iya Mending kita komparasi aja ya yuk kita punya gajuan masing-masing ya Oke sip Oke stay tune di video ini Halo semuanya apa kabar dan selamat datang di Autorad Max bersama saya Satrio dan Satria Katana ya jadi sekarang kita lagi di batu ya di batu dan ini lagi dingin banget hujan lagi dan hujan udah bilang nyacucu mobil ya gimana lagi ini kan properti syuting Iya dan kita kali ini mau bikin komparasi ini antara Innova Zenix dan Innova Ribbon dan kali ini sistemnya kita punya gacuan masing-masing saya bakal pegang Ribbon dan saya bakal pegang Zenix biar adil biar adil ya kita bakal bagi sesuai dengan spesifikasi masing-masing ya Iya jadi mulai dari eksterior kali ya luar dalem luar dalem fitur ya nanjak nanjak oh netizen kan suka tuh nanjak dan tanjakannya yang viral ya Oke kita mulai dengan eksterior ya yuk langsung oke kita mulai dengan eksterior dulu dan eksterior dari born dan kalau kalian perhatikan ya kan sering lihat mobil seperti ini ya karena mobil ini laku banget dan banyak-banyak di jalan kalau kalian perhatikan sebenarnya dia punya sebuah signature desain yaitu trapezoidal grill ini yang bahkan sampai sekarang dipakai di Zenix juga dan lampunya dia agak sipit-sipit kinlook gitu ya walaupun yang tipe kita pakai ini masih pakai halogen nah di fastly fast lift dia tuh dapet fog lamp baru yang kayak ada cladding-cladding hitam gitu ya sebenarnya udah ada nyawa-nyawa SUV nya tapi emang kalau dibanding yang Zenix yang crossover banget itu emang ini masih kelihatan MPV banget lah Oke di bagian samping ini yang kentara banget adalah ini nih tarikan garis lurusnya Innova reborn dan ini emang udah reborn banget lah dan tampilannya secara umum ini emang masih MPV banget nah disini kita pakai unit tuh warnanya hitam ya kalau dikasih kaca film yang full black seperti ini seperti solar black phantom itu cocok banget dan kelihatan maco banget dan ditambah lagi dengan velg yang udah dual tone oke ini bagian belakangnya dari Innova reborn ya kalian pasti familiar banget dan emang sejak tahun 2016 belakangnya itu nggak berubah ya walaupun udah fast lift di tahun 2020 ya belakangnya gini-gini terus sebenarnya bagian yang kalau secara keseluruhan itu emang secara desain agak sedikit kurang gitu ya kayak nggak nyambung itu depan apa belakangnya tapi yaudahlah ya kita udah terima mobil ini selama 6 tahun seperti ini dan dibandingkan Zenix ini tuh lebih clean gitu ya emblemnya cuma Kijang 24G sama Innova doang dan kalau di Zenix itu bisa power tailgate disini juga bisa halo Innova ya mau buka buka sendiri lah ya dan seperti ini bagasinya cukupan lah ya kalau kita buat kadang pergi-pergi yang deket-deket atau mudik kalau emang butuh yang lebih gede ya tinggal ditekuk aja ya gitu so far seperti itu dari luar Kijang Innova Zenix ini dimensinya mirip sama yang lama tapi kabinnya lebih gede karena dia monokok dan pagar keroda depan untuk muka ini grillnya masih Innova banget ya buat yang pake TSS ini logonya rata kalau yang nggak pake logonya biasa lampunya mirip Fortuner udah LED tapi nggak projektor mungkin buat facelift ya terus bumpernya CR-V turbo banget dan ada lampu LED disini buat DRL sama lampu Sen dan yang kita pake ini adalah tipe yang udah pake body kit depan samping belakang namanya nih jelas model Nista buat Kijang Innova yang tipe Q dia pake pelg yang paling gede 18 inci untuk tipe V 17 inci dan tipe G 16 inci jadi ada variasi ukuran pelg ya dan ada body cladding di bagian depan dan terus sampai ke bagian belakang sana dan buat Innova Q modelista ini Zenix modelista udah pake kamera 360 ada di depan samping kanan kiri spion selama belakang dan ada emblem hybrid di sebelah sini dan udah pake smart entry sebagai standar nah terus si Toyota Kijang Innova Zenix punya ground clearance sekitar 185mm ya ground clearance nya 185mm jadi nggak beda sama Innova yang lama tapi wheelbase nya lebih panjang terus overhang depan sama belakang itu lebih pendek daripada Innova yang lama dan untuk semua Kijang Innova Zenix rem belakangnya udah pake cakram pindah ke bagian belakang inget nggak ini mirip sama apa? ya mirip lampunya rust atau terios tapi ini udah LED sainnya masih bohlam dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya emblemnya banyak banget ayo kita lihat sama siapa logo Toyota pasti ya Kijang Innova Zenix Q Hybrid ini nama mobilnya dijelasin semua loh disini ada deflogger ada lampu rem ketiga ada wiper dan dia punya pintu bagasi udah power tailgate jadi tinggal tekan tombol buat buka atau tutup oke itu biasa dan mobil 400 500 atau 600 juta lain juga punya yang seperti itu tapi Innova punya keistimewaan adalah bisa dibuka tutup pake perintah suara dan bahasa Indonesia caranya mobil harus terkunci kunci harus kita pegang dan kita mendekat bilang Hai Innova buka pintu bisa ya kapasitas bagasi kalian bisa lihat tapi nanti kita bahas terus kalau mau nutup tinggal bilang juga sensornya disini Hai Innova tutup pintu nah itu dia yang gue bilang gak berguna di video pertama karena oke sistemnya bagus bisa menerima bahasa Indonesia tapi apa yang salah dengan sledding pake kaki ada di Toyota Foxy buat pintu gesernya dan itu berhasil kenapa gak pake yang begini aja gitu hai Innova buka 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 blablabla itu kan gak berguna ya tapi ya mungkin berguna buat jual mobilnya di dealer ke orang yang cuma excited sebentar doang kayak mama atau anak-anak seperti itu ya ya itulah bagian belakang si Innova Zenix nah coba deh lihat penampilannya si Zenix ini agak crossover ya biarpun dia sebuah kijang karena Toyota bilang ini udah masuk ke kategori baru yaitu IMX inovatif multi purpose crossover kan kalau si Innova IMV ya barangan sama Fortuner sama Hilux jadi tampilannya crossover banget apalagi kalau warna putih ini pasti deh makin cakep tampilannya kalau pakai kaca film Black Phantom dari Solar Guard ya Solar Guard Black Phantom dan Solar Guard sudah dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi kaca film mobil-mobil KTT G20 di Bali kemarin oke jadi kita di interiornya dari Innova Ribbon dan tentunya kalian pasti familiar lah dengan mobil-mobil ini dan kalau kalian perhatikan secara desain dulu nih ya ini bentuk dashboardnya sedikit deja vu sama kijang LGX kalau kalian ingat kijang LGX tuh dashboardnya itu ada dua tipe yang awal-awal tuh agak datar yang terakhir tuh agak melembung disini ya dan itu sekilas bikin kita nostalgia sama kijang LGX apalagi ada jam-jamnya disini jam digital gitu ya nah head unitnya ya dia 9 inci dan konektivitasnya sayangnya belum Android Auto sama Apple CarPlay jadi dia semacam mirroring gitu ya dan AC-nya kalau yang tipe ini kan emang masih manual ya dan belum digital tapi yang tipe-tipe di atasnya itu sudah digital sedangkan untuk panel instrumennya dia masih gabungan analog sama digital tapi kecil banget gitu ya dan monochrome tapi kalau yang tipe-tipe Venturer itu sudah lebih gede ukurannya untuk setir ini setir yang familiar banget tombol-tombol sih ya umum aja ya tombol untuk audio lalu tombol untuk MID untuk Bluetooth teleponi dan untuk airbag untuk tipe ini aja ya yang paling murah itu sudah ada 3 airbag di depan 2 sama yang di driver's knee tapi untuk tipe yang lebih tinggi yang Venturer itu ada 7 jadi ada 2 di depan ada driver's knee ada ke side dan juga ada ke kartenya untuk tempat penyimpanan emang kalau dibandingkan dengan mobil-mobil GDM ya emang agak kurang ya walaupun di atas ini sudah ada glove box yang ada chillernya tapi ukurannya nggak terlalu gede yang di bawah juga nggak soft opening dan ukurannya juga nggak terlalu gede sedangkan di tengah sini ada tempat-tempat penyimpanan yang terbuka ya kita bisa taruh-taruh kayak handphone seperti ini kunci tapi ini kuncinya masih yang kunci flip ya yang seperti ini jadi kalau ditaruh sih nggak bisa tetap harus dicolokin ada 2 tempat seperti ini tuas transmisi di sini ada cup holder 1 dan juga ada konsol box yang ukurannya ya lumayan lah tapi kalau dijadiin sandaran sih agak terlalu ke bawah ya untuk build quality ini sih plastik-plastik semua ya karena ini tipe terbawah tipe paling rendah dan joknya juga masih fabric aja tapi at least di samping nih ada bahan fabric yang kalau kita taruh tangan sih sebenarnya lumayan ya tapi posisinya tuh nggak enak ya kalian udah paham lah kalau yang ini oh iya by the way di tengah ini ada indikator-indikator ya ada passenger airbag ada drive mode jadi ada echo dan juga ada power kalau kita matiin dua-duanya itu artinya normal dan juga ada tombol buat VSC lalu ada colokan di sini power outlet yang kita bisa pasangin buat yang USB seperti ini oh iya yang menarik di sini lampu internernya warnanya putih kalau yang di Zenix itu warnanya kuning malahnya dan ada tempat kacamata kita lihat ke belakang ya oh iya sebelum masuk ke bangku baris keduanya ini ada yang menarik nih karena ada satu fitur yang Ribbon punya tapi Zenix nggak punya namanya adalah One Touch Tumble ini kalau ke belakang lebih gampang daripada Zenix yang repot banget oke kita di bangku baris keduanya dari Nova Ribbon pertama ini ruang kaki ruang kepala ini lega banget dan kursi juga masih bisa sliding ya jadi kita bisa maju mundurin dan di tipe yang lebih tinggi itu ada opsi untuk captain seat tapi yang tipe terendah emang masih yang bench seat gini ya jadi bisa duduk tiga orang dan ada seat beltnya juga ada beberapa tempat penyimpanan pertama seat belt pocketnya ada dua ya di dua kursi depan ada lalu ada gantungannya masing-masing juga lalu di belakangnya konsol box ini kita bisa taruh-taruh handphone gini ya dan di bagian bawahnya ada power outletnya tapi sayang karena ini emang ladder frame dan juga penggerak roda belakang ada tunnelnya di bawah AC ada di bagian sini ya kalau Zenix kan di samping tuh oh sebenernya bagus yang di sini ya jadi enak gitu ya pancaran anginnya dan kontrolnya di sini dan untuk tipe-tipe di atasnya itu ada ambient light di sisi samping kanan kirinya yang jujur aja secara bentuk itu lebih cakep dibandingkan versi punya Zenix sedangkan di samping di sini masih ada bahan-bahan fabric ya dan ini bentuknya malah justru lebih normal daripada yang bagian depan jadi kita taruh tangannya enak tapi emang gak ada bahan-bahan yang silver atau gimana lagi semuanya full plastik oke, kayaknya itu aja sih di bagian belakangnya mobil ini kita lihat yang di Zenix seperti yang oke, interior Toyota Kijang Innova Zenix ini lebih simple garisnya lurus, tegak lurus juga dan banyak perintilan dari Toyota Foxy tombol-tombol di sini setirnya, tombol-tombol di setir bahkan tombol-tombol di dekat dengul pengemudi itu dari Toyota Foxy semua bahkan chassis atau platformnya itu TNGA, GAC sama kayak Toyota Foxy apakah hal buruk? belum tentu Toyota Foxy mobil yang bagus kok buat Kijang Innova Zenix tipe Q dan Modelista sudah pakai jok lid dari depan tengah ke belakang sayangnya jok depan masih full manual tapi nanti ada jok elektrik di belakang kita lihat sama buat tipe Modelista ini lumayan lihat nih ada emblem Modelista di sebelah sini tulisan Modelista ya dan setir yang bisa naik turun maju mundur terus dia pakai kluster yang sama dengan Toyota Foxy Hybrid di Jepang karena ini kan juga mobil hybrid ya dan ini adalah Toyota Kijang pertama yang punya panoramic sunroof yang sangat besar dan kalau mau kita buka ini buat buka shadenya ini buat buka kacanya dan di tipe Q dan Modelista sudah dipasangin sama deskamp kelihatan aftermarket tapi buat safety oke lah dan dia pakai head unit nah, dilihat kan sudah pakai Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless jadi tidak perlu colok kabel AC-nya masih manual, bagus ya sudah auto climate control tapi belum dual zone ya dual zone sih di depan belakang tapi ya andai bisa gitu kan dan di bagian bawah sini kita dapat persenelang CVT ya dia pakai CVT dan rem jari elektronik rem tangan elektronik ya brake hold dan dia punya drive mode ada tiga eco, normal, sama power dan ada EV mode yang bisa bikin Innova Zenix ini jalan pakai tenaga listrik untuk satu atau dua kilometer aja dan ada buat stability control dan di bagian bawah ada dua port Type-C buat ngecas terus buat kantong ini improve daripada Innova Reborn contoh di pintu ada kantong di bagian atas buat HP atau apa yang kecil sama di bawah buat botol terus di masing-masing AC depan ada cup holder jadi taruh minuman dan bisa dingin karena kena AC ada juga kantong kecil di sini dan ada power outlet 12V glove box-nya biasa sayang nggak dilapis felt atau kain tapi ya udahlah dan di bagian tengah sini ada dua cup holder dan sayangnya penutup ini karena common part sama Foxy dia cuma bisa dibuka ke arah driver passenger nggak punya akses tapi ada wireless charger di sini dan kalau dibuka kita dapat kantong yang lebih dalam lagi nah soal bahan-bahan tadi kan gua udah bilang kalau jognya kulit dari depan sampai ke belakang tapi untuk bahan interior dan kualitas pemasangan ya kita lihat deh di sini masih plastik masih plastik di sini empuk tapi jahitannya di sini agak kurang rapi ya dan masih banyak kombinasi plastik sama kulit yang kalau buat kelas 400-500 juta masih oke mungkin tapi untuk kelas 600 juta kurang ya ya sekarang duduk di baris tengah dan paling enak kalau beli Innova Zenix adalah duduk di sini kenapa? karena kita dapat kursi dengan sandaran betis ala mobil mewah kayak Alphard atau Vellfire dan Elgrand gitu ya terus kalau buat maju mundur emang masih manual biar kalau mau ke baris paling belakang gampang seperti ini tapi untuk sandaran punggungnya dia udah elektrik meskipun emang agak lambat ya tombolnya ada di bagian pojok sama buat sandaran betis juga ada elektrik dan tinggi gua 178 ruang kepala bagus ruang kaki juga bagus bagus ada meja di bagian tengah dan meja bisa diliput kalau nggak butuh ada cup holder dan ngeliputnya di bagian sini dan ada 2 monitor di bagian kanan sama kiri dan dia bisa connect ke Netflix, Youtube, dan kawan-kawan jadi entertainmentnya banyak ada ambient light warna biru ambient light sama ada AC buat penumpang belakang di sini dan penumpang belakang juga dapat 2 USB Type-C dan karena pakai sasis monokok dia punya baris ketiga itu yang lebih lega daripada sebelumnya joknya juga beda kan kalau Innovalama kan diliput ke samping ya ini diliput ke depan jadi bisa rata lantai sayangnya jok Captain City ini ada armrest dan kawan-kawan itu nggak bisa diliput kayak Innovalama jadi ya sedikit trade off lah eh, udah-udah gas, makan mulu kerja? apa-apa oke, kita udah di dalamnya Innova Reborn ini VDC Limitik dan kita mulai driving yang pertama saya mau soroti adalah mesin karena ini salah satu pembeda yang paling utama dengan Innova Zenix mesin 2GD FTV 2400cc diesel tenaganya 149 PS torsinya 365 Nm yang sudah bisa kita capai dari 1200 RPM eh, bayangin baru nyentil dikit torsinya udah maksimal dan itu berguna banget mungkin mau buat stop and go di dalam kota ataupun kayak kita sekarang nih perjalanan dari Surabaya mau ke Tanjakan AdSense di Bromo kita kalau ngetol mah gasnya tipis-tipis saja kecepatan mah udah bisa maksimal lah buat di dalam tol ya jadi ini sih enak banget bohong banget lah kalau kalian udah pernah nyobain Innova diesel seperti ini tapi kalian tuh gak ketagihan sama torsi dari mesinnya itu bohong banget lah ini emang nagi banget dan gak kaget kalau yang banyak yang arogan seperti ya di jalanan tau seperti itu lah ya ya intinya lah ini emang salah satu karakternya Innova Reborn bahkan dari awal Innova bahkan sebelumnya dari jaman LGX kalau Zenix gimana hybridnya dibanggain tuh nah kalau kijang Innova Zenix karena dia pakai mesin hybrid mungkin akan ada yang ragu karena belum pernah pakai hybrid atau apa tapi tenang aja untungnya Toyota bukan merek baru yang baru main hybrid gitu jadi mereka udah punya di Corolla Cross Corolla Altis di Camry di Prius dan kawan-kawan jadi tenang aja mereka udah banyak pengalaman dan di Innova Zenix ini transisi antara mesin bensin ke mesin listrik dan mesin bensin lagi itu halus, seamless dan gak akan ke notice dan ini sangat menguntungkan kalau misalnya kalian sering pakai di dalam kota karena kalau dalam kota terutama di bawah kecepatan katakanlah 40 atau 50 dia akan memprioritaskan tenaga listrik nah baru di atas 50 atau katakanlah kecepatan tol gitu ya dia akan memprioritaskan kerjasama gitu kerjasama antara bensin sama listrik biar mobilnya tuh bisa seirit mungkin dan ini yang paling penting kalau di atas kecepatan tinggi lah di kecepatan tinggi itu kan motor listrik punya batasan ya nah mesin bensinnya akan jalanin roda jadi kalau di dalam kota dia bisa pakai tenaga listrik biar irit di jalan tol pakai tenaga bensinnya lebih efisien di kecepatan tinggi jadi lebih irit dan eksperisinya bisa halus banget jadi tenang aja meskipun belum ngerti hybrid itu gimana sih kita bawa aja kayak mobil biasa gak akan kagok deh beneran natural aja kalau soal tenaga nih ya misalnya ada yang penasaran Innova Zenix Hybrid itu pakai mesin 2000cc hybrid gak pakai turbo-turboan tenaga totalnya itu 186 PS itu ada gabungan antara mesin bensin sama motor listrik tapi torsinya itu yang listrik itu lumayan gede oke yang bensin ya standar lah paling 187 Nm tapi yang mesin listriknya ini istimewa karena dia bisa sampai 200 Nm lebih dari torsinya oke mungkin gak segede yang turbo diesel lama tapi ingat tenaga listrik itu torsinya instan jadi kalau misalnya dia lagi jalan pakai EV mode dia bisa jalan pakai tenaga listrik aja tarikannya itu bener-bener gak kayak Innova-Innova lain atau kijang-kijang lain berasa beda jadi colek ke sedikit wooo gitu langsung melaju tapi kalau misalnya udah di putaran tinggi gitu ya langsung digantiin sama mesin bensinnya berikutnya rasa berkendara atau driving experience-nya driving quality-nya jujur ya kalau nyetir ya ya karena ini ladder frame RWD rangkanya itu rigid tapi dipadukan dengan suspensi itu yang empuk ya kalau untuk kenyamanan mah nyaman buktinya apa? buktinya orang laku kok kebanyakan mobil seperti ini tuh yang beli dipakai buat angkut orang bukan angkut barang dan orang-orang yang pakai itu nyaman-nyaman aja dan kita juga ngerasain bantingannya tuh empuk bahkan dibanding Senix juga pasti lebih empuk tapi karena dia pakai rangka gerobak sayur otomatis ya gak se-stabil yang monokok atau yang jadi body rasanya tuh kayak kanan-kiri, kanan-kiri apalagi kalau kita ngetol gini limbungnya tuh berasa banget tapi at least untuk bawa orang sih tetap nyaman selain itu salah satu keunggulan si Innova Reborn ini adalah karena dia pakai leather firm ya kaki-kakinya itu lebih kuat jadi kalau kita ngelewatin jalan yang bergoyang-goyang atau yang ya gak rata lah ya intinya kita gak terlalu khawatir karena kaki-kakinya durable buktinya apa? ya buktinya banyak yang pakai dan kebanyakan sih terasa puas dengan kaki-kaki dari mobil ini nah apakah Zenix dengan si monocoque-nya dan FBD-nya bisa lebih unggul daripada mobil ini? kita lihat aja sekarang kita ngomongin soal stasis sama suspensi karena gimana pun juga kalau tulang punggungnya udah berubah pasti banyak banget yang berubah pertama stasis deh oke, dia udah jadi monocoque dan dia udah jadi penggerak roda depan dan Innova Lama gue akui itu pasti sudah sangat terbukti untuk kekuatan dan ketangguhannya badak banget lah mobil itu terutama kalau dipakai kejalanan rusak tapi ada juga sisi lainnya karena kalau misalnya mobil dengan sasi holder frame itu kalau di jalanan mulus terutama kecepatan tinggi itu tuh terasa agak kurang stabil dan mobilnya bisa terasa kayak melayang ini lain bener-bener berbeda 180 derajat dibandingkan sama Kijang atau Innova yang udah-udah mobil ini mau dalam kota mau luar kota di tol atau di jalur misalnya pantura gitu ya mobil ini terasa jauh lebih kayak berasa bawa mobil gitu kan kalau Innova Lama berasa kayak bawa ada yang bilang kayak bawa perahu kayak bawa kapal kayak bawa grobak atau apal itu ini bener-bener terasa kayak bawa mobil karena bantingannya itu lebih kompos gitu ya kita lewati jalan yang keriting itu gak gampang apa ya gak terasa kasar gitu beneran ini lebih halus daripada Kijang yang udah-udah dan suspensinya pun berpengaruh jadi dengan sasis monokok yang konstruksinya tuh beda ya dibanding sama leder frame suspensinya tuh bisa meredam guncangan tuh lebih baik gitu jadi kalau misalnya ada diantara kalian yang belum biasa naik Innova gitu dan kadang suka terasa kayak mabok atau pusing naik Innova kalian akan merasa lebih nyaman disini tapi kalau kalian udah biasa ya lain cerita ya meskipun ada sedikit catatan di pelek yang 18 inci ini mungkin bantingannya agak sedikit terasa kaku mungkin kalau di tipe V atau tipe G yang pelek yang lebih kecil mungkin bakal terasa lebih halus terus masih soal nyetirnya setirnya tuh berasa lebih enteng daripada Innova jadi kalau di kecepatan terendah gampang buat parkir gampang buat puter balik tapi kalau di kecepatan tinggi emang masih agak sedikit enteng lebih antep Innova yang lama nah terus soal pedal-pedalnya pedal gas relatif gak ada masalah dan buat gearboxnya dia CVT juga ya oke-oke aja mungkin ada kerasa ngeden dikit tapi ya namanya juga CVT gitu kan paling soal remnya biasanya mobil hybrid atau mobil plug-in hybrid itu juga bisa menawarkan regenerative braking kayak mobil listrik meskipun gak sekuat mobil listrik buat nih tapi di Innova ini gue gak merasakan ada efek regenerative braking seperti itu ya biarpun di meternya ada mode charge yang menandakan kalau ada energi listrik yang kembali ke baterai tapi begitu kita lepas gas mobilnya kayak meluncur aja gitu kayak mobil biasa gak ada rasa-rasa regenerative braking di transmisinya bahkan gak ada mode B dan pedal shift ini bukan buat ngatur regenerative braking jadi bener-bener gak ada regenerative braking ya di mobil ini terus beberapa cerita kecil lain adalah Toyota bilang udah ngubah posisi pilar A nya tapi pilar A ini masih terlalu tebel jadi kemarin kita sempat bawa ke gunung ya ke jalanan gunung itu kalau misalnya belok-belok tuh ngeliat bagian sini agak susah jadi ekstra hati-hati sama di belakang kan ada monitor kalau misalnya udah lama gue yakin tuh monitor bakal bunyi-bunyi jadi kita sempat lewatin jalan kasar itu ada bunyi cicit-cicit gitu dan gue denger itu dalik monitor belakangnya mungkin kedengeran tuh setelah mencoba driving impression nya gak afdol rasanya kalau kedua mobil ini gak dipakai nanjak-nanjak apalagi di jatim ada banyak tanjakan yang viral dan kami juga penasaran nih gimana performa nanjak dari Old Yuki Yang Innova Zenix yang sekarang harus jadi hybrid dan juga jadi FWD oke jadi kita bakal nyobain nanjak karena anda semua para netizen suka mobil nanjak-nanjak dan kita sudah ada di tanjakan sikut di penanjakan Bromo via Nongko Jajar oke ini adalah tanjakan AdSense kalau di Sumatera dari situ jauh lawik yang di jauh timur ada tempat ini dan karena kalian banyak yang komen gimana nanjak disini kita buktiin ya dan kali ini kita pakai Toyota Innova Reborn RWD leather frame dan juga diesel kita akan buktiin bisa atau enggak depan nih kita siap buat nanjak ya kita ambil ancang-ancang oke kita nanjak kita tahan di ketahan mesin di atas 1200 karena disitu torsi puncaknya ya dan ternyata effortless sih ini masih panjang ya tanjakannya kita coba nanjak terus sampai atas dan so far ini kaki cuma ngegas dikit-dikit aja sih mobilnya sih nanjak-nanjak aja tanpa ada masalah by the way dalam mobil ini berlima plus barang dan effortless buktinya apakah Zenix bisa? kita lihat ya jadi ditantang ya sama si mbahnya si Innova Reborn Diesel kita buktikan kalau Innova Zenix itu enggak takut dengan nanjak dengan mesin baru mesin hybrid ya dan biarpun CVT dan pengaruh roda depan ayo kita buktikan kemampuan menanjaknya di tanjakan AdSense versi Jowo nah ini dia kita udah sabit di tanjakannya mode normal gearbox di D aja kita ambil ancang-ancang tanjak ya tuh bisa no problemo kita terus sampai ke atas terus jaraknya masih jauh nafasnya juga masih ada ya jadi ternyata bisa-bisa aja tuh enggak ada masalah mau hybrid CVT pengaruh roda depan nanjak semuanya bisa dan ini sama-sama 5 orang ya kuat-kuat aja gitu dan kita pakai AC cuma kecil-kecil aja karena kalau misalnya kalian pakai kaca film yang abal-abal atau enggak bagus gitu ya itu sedikit banyak akan berpengaruh ke kemampuan menanjak kenapa? kan kalau kaca film yang enggak bagus itu kan kabin kita jadi panas aslinya jadi harus gede dan AC yang gede itu bisa merampok tenaga mesin jadinya mobil enggak kuat nanjak nah makanya pakai kaca film dari SolarGuard kita juga cobain teknologi Toyota Safety Sense di Kijang Info Zenith ini ternyata dia bagus ya kalau kita cobain adaptif cruise controlnya kalau ada mobil yang potong diantara mobil kita dan mobil depan dia tuh deselerasinya halus jadi lebih baik dibandingkan TSS yang sebelumnya tapi ingat sistem ini hanya membantu driver tidak menggantikan tugas driver kira-kira tarikannya gimana ya? kencangan Innova Zenix atau Innova Reborn langsung aja yuk kita tes 60 100 50 30 60 oke jadi kita udah bandingin ya 2 mobil ini Ya, mobilnya sangat berbeda Ya, antar Xenix sama Ribbon Kita bandingin tadi apa? Ekstior, interior Ya, luar dalam Teknologi Kabin Driving Oh iya, driving Aman aja Oh iya Jangan lupa Ada demen tuh Bener banget Dan emang karakternya emang Sedikit berbeda ya Sangat berbeda sih Sangat berbeda Oke, kita sampai di kesimpulan Gimana nih? Pertama-tama kita kasih tau Konsumsi bensinya berapa? Oh iya, konsumsi BBM Jadi konsumsi BBM-nya kita cantumin di bawah ini Iya Dengan catatan Yang Xenix pakai RON92 Dan yang Ribbon pakai CN53 Jadi menurut kalian gimana? Apakah yang ini bisa menggantikan Yang ini? Komentarnya di bawah Komentar aja di bawah Diskusi deh, diskusi Oke, diskusi boleh ya Kesimpulan Zenik, gimana nih? Oke, jadi Mungkin banyak banget ya Pro-contra begitu Zenik hadir Karena ini perubahan yang sangat besar Terhadap sebuah Toyota Kijang Karena ya biasa dari Kijang dulu kan itu Sasis pick up Penggerak roda belakang Dan pakai mesin yang badak gitu ya Mobilnya sendiri badak Tapi kalau diingat-ingat Kijang itu emang ada penyempurnaan Meskipun kecil-kecil Contohnya begitu Pertama kali pakai Bodi bebas dempul Terus waktu Jadi pakai Injeksi elektronik Terus pakai Transmisi otomatis Dan lain-lain Sampai pada titik ini Pakai mesin hybrid Chasis monokok Dan penggerak roda depan Tapi ya namanya perubahan Emang pro-contra ya Dan tidak bisa diterima Dalam waktu yang singkat Ya bener banget Nah, sedangkan Reborn Ya seperti yang kita tahu lah ya Sudah 20 tahun nih Mobil ini Sejak generasi Innova yang pertama Bahkan mungkin sebelumnya Yang dari LGX Sudah ada alapsi mesin diesel ya Jadi bisa dikatakan Mobil ini tuh Sudah kebentuk nih konsumennya Jadi yang cuma perlu mobil Buat pindah dari satu titik Ke titik yang lain Butuhnya itu nyaman Bawa orang banyak Dan gak perlu fitur yang gimana-gimana Yang gimmick-gimmick Gak perlu lah Yang penting mah badak Bisa diandalin Bisa dipakai kemana aja Dipakai kondangan Gak malu-maluin Bahkan bisa dipakai Ke acara kenegaraan Kapolri juga pake Nah, ini emang opsi yang menarik Dan fakta terakhir Walaupun yang ini sudah muncul Yang ini tetap dilanjutin Dijual Tipe G Bensin diesel Manual Matic Manual Iya, jadi kelihatan ya Kalau sebenarnya Toyota tuh belum menyerah Terhadap kijang Innova Ribbon Bener Tapi mau gimana lagi Oke, kijang Innova Sudah melegenda gitu ya Tapi Kijang Zenix Menyempurnakan legenda Kijang Innova Dengan teknologi yang lebih maju Kabin yang lebih lapang Penampilan lebih gagah Dan teknologi yang kayak Panoramic sunroof Terus ada Rear seat entertainment ya Oke Terus ada Jog captain seat Dengan sandaran betis Dan kemajuan-kemajuan lainnya Yang kita gak nyangka Ada di sebuah kijang Jadi Kijang Zenix ini adalah Kijang yang paling canggih Paling modern Dan paling mewah Yang pernah ada Paling mahal juga Tapi Gimanapun suara Mesin diesel itu Tidak bisa digantikan Ini VDC Limitik Ini kecinta netizen Ini VZenix Sebrit Gimanapun Innova Dieselmatic Ini punya Nilai historis tersendiri Dan kijang tuh Nilai historisnya panjang banget Tapi Teman-teman semua Pastikan Nilai historis kalian Dengan mobil ini Tetap adem Bersama dengan Solar Guard Karena Solar Guard udah lama ya Iya Sama-sama udah lama Udah punya nilai historis juga tuh Iya juga Oke Kayaknya itu aja ya Dari kita kali ini Tapi kita mau kecapangan terima kasih nih Iya Jadi kita terima kasih banget Sama Solar Guard Karena udah mendukung Komparasi kali ini Dan khusus buat penonton Khusus buat penonton Autonet Max Lagi ada promo nih Diskon hingga 58% Dan ekstra cashback Lengkapnya ada di bawah sini ya Terus sama siapa lagi? Nah kita juga terima kasih kepada teman-teman Dari Asri Motor Toyota Yang udah sediain Zenix Ini awal banget Kita nyobain pertama banget ya Iya nih Ini unit yang kita cobain pertama banget Dan Innova Ribbonnya Jadi kita sediain dua-duanya Buat bisa kita komparasi Tapi tenang aja Di data intervensi apapun Terhadap hasil komparasinya Tapi buat teman-teman Yang kepengen nyobain dua mobil ini Kalian bisa kontak ke teman-teman Asri Motor Yang ada di bawah ini Ya jadi Mungkin itu juga video komparasi kali ini Thank you banget udah nonton Yes Jangan lupa jempolnya Jangan lupa komentar ya Dan jangan lupa Subscribe dong Iya pastinya Pener banget Oke, gue Hilsep Saya Satri Katana Yuk langsung pulang Thank you Dari semuanya Yuk tukeran Tukeran deh Terima kasih telah menonton